Sementara itu pemirsa di Polewali Mandar, Sulawesi Barat, evakuasi seekor ular piton yang memiliki panjang lebih dari 3 meter juga dilakukan petugas damkar yang masuk di peternakan ayam potong milik warga di Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Beginilah detik-detik penangkapan ular piton yang memiliki panjang lebih 3 meter oleh petugas damkar di Desa Pasiyang, Kecamatan Matakali. Proses penangkapan berjalan dramatis lantaran ular yang hendak memangsa ayam milik peternak ini berusaha masuk ke dalam semak belukar. Evakuasi juga berjalan lama lantaran ular berusaha menyerang petugas dan berusaha masuk ke dalam celah pagar pembatas. Bahkan saat berhasil ditangkap, ular tersebut sempat melilih tangan seorang petugas damkar. Lusaha ditangkap, ular kemudian dimasukkan ke dalam karung dan dibawa ke kantor BKSD setempat sebelum dilepas liarkan kembali ke habitat aslinya. Dalam sebulan terakhir pihak damkar telah menerima laporan hingga dua kali. Ada termasuknya wang liar berupa ular masuk ke pekarangan peternakan. Masyarakat di sana takut karena peternakan ayam. Setelah itu kami segera menindaklanjuti laporan masyarakat ini dan menuju ke lokasi ular tersebut. Dan Alhamdulillah kami dengan 8 orang personil, kami tidak ada kendala untuk melakukan penangkapan seekor ular sancah yang kira-kira panjangnya sekitar 3 meter. Dari Polewali Mandar, Husar Sainal, Ainius melaporkan.